Jaminannya apa nih Pak, kalau ini nggak bodoh? Apabila burunya tidak sampai dalam waktu saya tanjukkan Bu, saya akan kirim kembali uang ibu secara tunai dan secara transfer tanpa ada kebutuhan servicer pun. Saya jamin aman dan amanah Pak. Hai, Assalamualaikum, balik lagi di channel Miss Bella Husky. Gimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan sehat dan happy selalu ya. Kali ini kita akan kembali dalam segmen Detektif Bella. Jadi ceritanya, beberapa bulan yang lalu itu saya baru aja membeli burung merak. Sejak saya punya merak ini, saya tuh jadi cinta banget sama unggas, entah itu burung atau ayam. Saya jadi suka banget follow akun-akun para breeder, penjual burung ataupun ayam. Nah, jadi ceritanya, salah satu akun breeder yang saya follow itu nge-share nomor telepon penipu yang mencoba menipu dia untuk membeli burung. Nah, di-share dong modusnya seperti apa lengkap dengan nomor teleponnya. Nah, konten nih. Langsung lah, saya catat nomor teleponnya, terus saya save, lalu saya hubungi penipu burung lengkap dengan nomor teleponnya. Mana tahu kamu khawatirin di settingan. Saya langsung dong kontak Doi. Dia pakai foto-foto perempuan, tapi nggak mau saya share, soalnya Kak Kota ini juga foto colongan. By the way, sampai video ini dibuat, masih aktif. Lesson itu sekitar hari ini jam 11 siang. Tadi, ini sekarang jam 6 sore. Jadi, waktu itu saya bilang dong sama dia dong. Halo, saya mau tanya apa bener ini jual burung makau. Karena kan saya emang nasir banget sama Scarlett Makau. Terus dia jawab, iya Kak, saya dapet nomor ini dari temen. Terus, saya kirim voice note. Halo Mbak, saya lagi mau cari untuk Scarlett Makau yang betina sama yang jantan. Kalau misalnya ada yang sepasang ya. Harganya berapa ya Mbak sekarang? Terima kasih. Terus, dia bilang, dijawab dong, kalau yang jinak 120 juta sepasang. Wow, which is, harganya nggak mungkin 120 juta sepasang sih. Seperti layaknya para calon pembeli. Saya bilang dong layaknya sama dia, boleh minta fotonya nggak? Terus, dia jawab, bentar ya Kak, langsung dikirimin sama dia fotonya. Fotonya ini sama yang ini. Terus, saya tanya dong, wah ini usia berapa? Dia bilang, usia 2 tahun. Terus, nggak saya bales lagi. Dia nanya besok paginya, jam 6 pagi. Gimana Mbak? Terus, saya jawab dong. Ada yang pi, kan nggak ya Mbak? Maksudnya yang masih kecil gitu, biar bisa bonding. Karena kalau misalnya kita beli burung itu, better dari yang masih kecil supaya bisa bonding ke kita. Karena saya beli merak saya tuh dari umur 5 bulan. Dan mereka nggak ada bonding-bonding sama sekali. Dia jawab, ada Kak. Terus, saya bilang, usia berapa? Tapi yang udah lepas loloh ya, biar nggak ribet. Loloh tuh yang dikasih makan lewat pipet gitu loh. Jadi yang disuapin. Itu kan masih agak ribet ya. Untuk saya yang anak-anak males ribet ini. Terus, dia jawab, 4 bulan Kak. Ada fotonya? Ada. Kirimin nih foto ini. Dari letak setting keadaan dapurnya. Ini tuh kayak bukan dapur di Indonesia gitu loh. Ini kayak lebih kayak dapur-dapur di Eropa gitu. Saya tanya dong, ini jantan atau betina ya Mbak? Ada videonya nggak? Dia jawab, jantan Kak. Kirimin lah video ini. Terus, saya nanya dong. Berapa harganya Mbak? 22 juta. Kualitas terbaik, Kak. Oke, ya. Jadi, saya tuh emang demen banget sama Macau. Scarlet Macau. Tapi saya tahu dengan jelas. Mau sediskon-diskon-diskonnya, diskon-diskon-diskon Scarlet. Itu nggak mungkin 22 juta. Kalau dia beneran punya sendiri ya. Kecuali mungkin orang lagi BU banget. Perlu duit waktu detik itu juga. Atau itu hasil colongan. Kalau 22 juta itu nggak mungkin harga Scarlet segitu. Harga yang saya tahu ya. Yang beredar itu sekitar sampai 90 jutaan gitu. Jadi kalau 22 juta itu impul banget gitu kan. Terus, saya langsung dong nanya. Mbak, bisa aku telepon nggak ya? Kayaknya nggak enak kalau lewat WL. Demi konten, you know. Terus dia bilang, Chat aja, Kak. Kakak lokasi di mana? Terus saya langsung bilang dong, Saya di Kelapa Gading. Ini lokasi di mana ya, Mbak? Terus nanti proses pengirimannya gimana? Karena saya tuh perlu konten. Jadi saya tuh perlu berbicara dengan dia lewat telepon. Terus udah gitu dia bilang, Saya dari Surabaya bisa dikirim, Kak. Kami kirim menggunakan jasa pengiriman kargo atau travel. Jadi pengirimannya aman sampai tujuan. Ada garansi pengiriman juga, katanya gitu. Terus, saya ngomong dong. Saya soalnya mau beli untuk suami. Dia bawel banget mau tanya-tanya sebelum beli. Makanya tadi saya mau telepon. Yaudah lah ya, pake suami piktif. Terus dia bilang, Kita punya garansi. Jadi apabila burungnya sampai dalam keadaan sakit atau mati, kurang dari 15 hari, itu masih tanggung jawab kami, Kak. Oh, tadi dia bilang, Betina, kalau sepasang saya kasih harga 35 juta. Which is bener-bener kagak mungkin. Scarlet Macau sepasang 35 juta gitu kan. Dia bilang gini, Jadi fix harganya untuk Scarlet Macau usia 4 bulan sepasang 35 juta ya. Terus dia bilang, Iya, Kak. Saya kasih 32 juta sudah ongkir. Kalau order malam ini, soalnya besok ada pengiriman juga. Jadi sekalian dikirim, Kak. Kalau mau. Yang penting alamat lengkap ya, Kakak. Terus, saya langsung ini doang pake jurus andalan. Gimana ya, Mbak? Suami saya tuh, Kakak nih, mau ngomong langsung sama penjualnya. Karena dia yang ngerti soal burung. Terus dia bilang, Oke, bisa telepon sekarang, Kak. Nah, kebetulan, waktu saya bales ini, saya tuh lagi di kotakannya temen saya gitu. Dan tau nggak, berapa menit kemudian langsung dia telepon lewat WhatsApp. Nah, sengaja kan nggak saya angkat. Karena saya belum kongkali kok sama temen saya nih. Udah gitu, terus dia bilang gini, Besok pagi aja, Kak, nelponnya gitu. Keburuan nih keburu dia. Keburu dia. Sama, Mbak? Soalnya kalau besok suami saya nggak ada. Sama mati suami dia. Besok saya nggak ada suami. Aduh, Mbak. Iya, halo, halo. Iya, iya, Mbak. Oh, ini Mas ya? Saya kira, Mbak. Iya, iya, iya. Iya, ini. Mas, bentar ya. Saya kasih suami saya ya. Halo, Mas. Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Iya, saya mau tanya nih. Hewannya ada di mana nih posisi? Di Surabaya, Pak. Di Surabaya, Pak. Itu ternakan sendiri apa ini? Dari Tengkulak? Iya, dari impor, Kak. Dari impor. Impor? Usia berapa itu? Yang jantang 4 bulan, Kak. Dikirim ke Indonesia kapan itu? Masuk ke Indonesia? Ke Indonesia itu paling lama 1 minggu, Kak. Oh, baru datang 1 minggu dari luar? Iya, 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 Pak. Iya, Pak. Dari mana burungnya? Dari Rusia, Kak. Rusia? Iya, iya, Pak. Bisa, Kak? Ada pengiriman barang. Kan penerbangan ditutup ini, kan? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Yang orang tuanya itu impor dari Rusia, Kak. Tapi saya kembang biangkang anaknya, Kak. Ini tadi dari impor apa ternakan sendiri? Ya, kalau induknya, Pak, itu impor Rusia, Pak, dulu. Terus itu ternakan sendiri? Iya, iya, Pak. Saya kembang biangkang. Ada berapa pasang di rumah? Ya, tinggal sepasang, Pak. Tinggal ini aja, Pak. Berarti tadi berapa itu harganya? Saya kasih ke istrinya tadi itu 32 juta sepasang, Pak. Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Ya, soalnya kan ini sekarang kan masih, apa namanya, masih jarang. Gitu, Pak. Gara-gara jarang terus murah? Iya, iya, Pak, iya, Pak. Ya, iya, Pak. Bisa stop juga, gitu, Pak. Kalau harga tertingginya itu, Pak, kalau misalnya bulan-bulan sembilan itu, Pak, itu sekitar 90 jutaan sepasang, Pak. Itu kalau udah bulan sembilan nanti diambil? Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Itu bulan sembilan itu harga kisaran 90 jutaan, Pak, atas. Ya, itu dokumen-dokumennya gimana? Iya, sebelum burung kami kirim, kami lengkapi dokumennya juga, Pak. Gitu. Makanannya apa itu? Bisa dikasih biji-bijian, Pak. Bisa dikasih lolohan dulu. Eh, sekitar satu bulan lagi dikasih lolohan seperti pisang. Gitu, Pak. Terus, pisang aja? Enggak, Pak, banyak-banyak, Pak. Misalnya, asalkan jangan buah alpokat, Pak. Buah dondong bisa? Enggak bisa, Pak. Enggak bisa, terlalu keras, Pak. Terus caranya transaksi gimana nih kita? Nah, saya akan kirim pemasanannya dulu, Pak. Saya sudah kirim ke istri, Pak. Yaudah, kalau gitu, itu cara transfernya gimana? Terus pastikan juga itu. Ya, apabila Bapak sudah kirim alam alangkapnya, kami kirim nomor tujuh pembayarannya, Pak. Itu. Oke. Sepertinya ini nih, dari Samane nih. Rumahnya mana nih? Sulawasinya mana? Ya. Ya, saya dari Surabaya, Pak. Saya dari Surabaya. Nah, logatnya logat Sulawasinya nih. Samane nih. Halo? Logatnya? Surabaya, Pak. Surabaya. Ah, sudah orang Surabaya? Iya, Pak. Oh, yaudahlah. Oke. Iya, iya. Jadi, nanti saya kirimin format alamat lengkapnya, baru nanti di transfer ya. Nanti setelah di transfer, berapa lama ini barangnya sampai? Prosesnya berapa lama? Kami buat dokumen surat sertifikannya, Pak. Eku, itu paling lama dua hari. Dua hari. Dua hari, oke. Setelah selesai sertifikannya, langsung kami kirim. Itu paling lama itu pengiriman satu atau dua hari, Pak. Mas, ini bisa dibikin rekening bersama nggak, Mas? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa, Mas? Kami kan juga pakai pembiayaan dulu sebelum ini. Oh, gitu. Iya, soalnya saya kan buat alasan keamanan juga sih, biasanya pakai ini. Jaminannya apa nih, Pak? Kalau ini nggak bodong. Apabila burunya tidak sampai dalam waktu saya tancukan, Bu, saya akan kirim kembali uang ini, Bu. Secara tunai dan secara transfer tanpa ada kebutuhan sebesar pun. Saya jamin aman dan aman, Pak. Maksud saya, maksud saya ini jaminannya dia nggak bodong itu apa? Ya, kami kan kirim sertifikatnya, Bu. Sertifikatnya, oke. Kami lah, iya. Ya, kami kan lengkapi sertifikat, Bu. Oke. Ini, Mas, ngomong-ngomong nomor rekeningnya apa nih? Ban BTPN, Pak. Iya, BCPN ya, bukan BCA. Saya soalnya pakai BCA, Mas. Kalau pakai BCA itu biasanya internet banking itu baru tiga hari, kan? Iya, 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 Bu. Tapi kami di sana nggak ada kodenya, Bu. Ada kode transfernya. Oh, ada kode transfernya. Oke, nggak apa-apa. Tapi, Mas, itu selama kalau misalnya udah saya transfer, terus udah gitu saya kasih bukti transfernya, itu burungnya di-keep, kan? Nggak dikasih ke orang, kan? Iya, 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 Bu. Iya, pasti, pasti, Bu. Oh, oke, oke. Mas, tapi saya nanya lagi, Pak, kamu tuh berisik nggak sih, Mas? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Kalau di ajaran ini tidak berisik, Bu. Masa di ajaran ini... Dia nggak berisik? Iya, iya. Ini nggak berisik, nggak berisik, Bu. Oke, ini dengan Mas, siapa? Mas Bijayanto. Mas Bijayanto, yaudah. Paling nggak ada din-dinnya itu. Yaudah, Mas. Kalau gitu, gini aja, abis ini saya kirimin alamat lengkapnya. Nanti Mas kasih ke saya itu ya, apa namanya, nomor rekeningnya. Oke, oke, oke. Terima kasih, ya. Oke, oke, Bu. Oke, Bu. Ini gue, ini gue, apa namanya, logatnya sama kayak yang kemarin penipuan Lazada gitu, ya logatnya sih. Setelah percakapan yang ketahuan banget toing ibulnya, temen saya tuh sebenernya udah kayak pengen, oh tuh tuh nipu, tuh nipu gitu. Cuman, saya tuh kan anaknya baik ya, saya tuh nggak suka kalau misalnya langsung si penipu itu tahu kalau dia ketahuan. Jadi, yang saya lakukan adalah saya ingin memberikan penipu itu sedikit harapan palsu alias PHP dikit gitu ya. Jadi, terus dia bilang, alamat sudah lengkap ya, Kak. Jika, jika saya kirim nomor rekening istri saya, sudah bisa melakukan pembayaran ya, agar bisa langsung dikip burungnya gitu. Udah, dikirimlah katanya atas nama Sinta Nabila. Nah, ini dikirimin nih rekeningnya. Sekali lagi, saya nggak tahu ini apakah nomor rekening asli atau pakai rekening bodong. Terus, sejam kemudian dia nanya, belum ya, Kak? Terus, saya bales, belum Mas, kan kalau pakai internet banking 3 hari. Besok pagi saya ke bank, transfer via teller. Terus dia jawab, oke, Kak, bisa lewat teller aja, Kak, gitu. Terus, saya langsung ngomong dong, Mas, Mas, ternyata bisa saya transfer pakai mobile banking. Terus, dari itu, temen saya bilang, coba-coba-coba minta sama dia. Minta video burungnya malam ini, saya mau lihat sehat atau nggak. Udah, nih, dikirimin lah sama dia videonya. Dikirimin lah videonya sama dia. Cakep banget. Terus, udah kan, terus saya juga, saya kan juga pinter dong anaknya. Saya minta lah sama tim saya buat di-editin bukti transfer. Alhamdulillah, saya punya tim ya. Jadi, langsung di-editin lah sama tim saya bahwa nomor rekening. Jadi, saya langsung bilang, saya langsung kirimin deh bukti transfernya ini ya. Atas nama Sinta Nabila sudah di-transfer dari rekening atas nama Laura. Terus, dia bilang, oke, Kak, saya cek bisa kirim kembali bukti transfernya. Udah dong, saya kirimin kan. Terus, dia bilang gini, bisa minta kirim kembali bukti transfernya. Terus, dia bilang gini, gini ya. Nah, itu kan udah bukti transfernya. Itu kan cek mutasi. Ada transferan senilai 32 juta dari rekening atas nama Laura. Emang malam ini ada berapa banyak orang yang transfer kamu 32 juta? Kok kamu minta lagi sama saya bukti transfernya? Kak, sudah transfer senilai 32 juta tadi. Jadi, saya langsung keep burungnya sekarang, Kak. Dan besok pagi juga, saya buatkan dokumen sertifikatnya ya, Kak. Dia bilang, oke, saya tunggu. Terima kasih ya, sip, sama-sama tunggu kabarnya. Nah, besoknya, jam 5 pagi nih. Dia langsung nanya saya, maaf, Kak, bisa cek dulu, Kak. Soalnya belum masuk, Kak. Kak, soalnya semalam rekening saya lagi limit. Silahkan cek mutasi dulu, Kak. Soalnya saya sudah cek, belum ada di mutasi saya, Kak. Terus dia, enggak saya baca doang. Terus saya kirim lagi. Eh, dia kirim lagi jam 10. Mbak, mbak, gimana mbak? Kalau bisa lewat telur aja ya, Kak, gitu. Udah kan? Terus dia kirim lagi. Saya cuekin. Dia telepon. Saya cuekin. Ini kan kejadiannya kamis malam, kan? Saya telepon dia. Terus selama hari Jumat tuh saya cuekin gitu. Ya ampun, doain, teleponin. Kayak mantan pacar, lagi pengen ngajak balikan. Tahu nggak sih? Kita telepon bulak-balik. Jadi si penipu itu udah bulak-balik nih, teleponin saya. Jadi saya mau telepon si penipu itu. Kita record. Nomor telepon. Halo, Bapak... Eh, dengan Bapak Wildan, Bapak Wijaya. Iya, iya. Iya, Pak. Ini kan kemarin saya udah transfer nih, Pak, ya? Eh, enggak, enggak, enggak. Itu belum masukannya. Sebab, Kak, silahkan cek mutasi dulu. Iya. Tidak ada yang masuk. Enggak, ini makanya saya kasih tahu. Jadi kemarin itu saya udah transfer. Terus kemarin ternyata, katanya, rekening Bapak ini dilaporkan melakukan penipuan. Makanya langsung di-freeze. Iya, dari di-freeze dari banknya. Oh, enggak bisa, Pak. Kenapa begitu, Pak? Enggak tahu. Jadi waktu itu bounce back, Pak, istilahnya. Ini rekeningnya. Karena ada yang laporin rekening ini. Ini sebenarnya benar apa penipuan sih, Pak? Benar, Pak. Benar, Bu. Benar, Bu. Saya serius ini. Enggak salah, sih. Kayak di-telepon sama orang banknya. Katanya ini nomor ini tuh didaftarin penipuan, Pak. Jadi ibu hati-hati. Gitu, katanya. Tunggu sakit, Pak. Tunggu sakit. Bentar, deh. Ini beneran nih, Pak. Karena saya sempat dikabarin juga. Ini tuh katanya nomor telepon ini emang udah sering nih melakukan penipuan. Kok saya lihat? Kemarin saya lihat ada di Instagram ya, Pak ya. Nomor telepon ini ya, Pak ya. Matiin, dong. Mas, mas jangan dimatiin dulu, Mas. Jangan mati dong. Tidak diangkat. Jadi lumayan lah, Doi. Hari apa tuh? Hari Jumat ya. Sabtu. Eh, Kamis. Jumat, Sabtu dia agak-agak PHP-PHP gitu. Jadi yaudah ya, sis ya. Begitu. Jadi pelajarannya adalah, untuk kamu yang ingin beli-beli burung, hewan, atau apapun itu, di Instagram online, cari vendor yang terpercaya. Terus, kalau misalnya emang itu pengalaman pertama kamu, beli burung, kayak saya waktu itu beli burung, saya yang pertama, saya minta tolong sama temen yang memang udah berpengalaman, dijual beli burung gitu. Jadi saran saya, kalau kamu ingin membeli sesuatu, entah hewan apapun itu, minta tolong sama temen kamu yang memang udah punya pengalaman di bidang itu, supaya kamu nggak kena akun-akun bodong gitu. Dan saya emang sempat ngeliat sih, katanya banyak banget orang-orang yang tertipu sama akun ini. By the way, pertanyaan minggu ini, pernah nggak sih ada dari kamu yang pernah kena tipu dari penipuan sejenis ini? Kalau ada, ceritain saya di kolom komentar yang ada di bawah. Mudah-mudahan video ini membantu, like video ini kalau menurutmu bermanfaat untuk ditonton, share juga mana tau ada temen, saudara, gebetan, mantan, gebetan yang perlu nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini untuk update tips dan video setiap minggunya. Sampai jumpa dalam video berikutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayi dari rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya.